Tumben banget hari ini anaknya mertuaku membawakan aku bayi-bayi ikan duyung. Mungkin saja ibu mertuaku yang memintanya. Sebab beberapa hari ini ibu mertuaku nampak kebingungan. Ibu mertuaku suka berjam-jam duduk di pengkolan menunggu tukang baso ikan lewat. Tapi sayangnya udah seminggu ini tukang baso tidak lewat-lewat. Mungkin itu yang membuat anaknya ibu mertuaku berinisiatif untuk membawakan aku bayi-bayi ikan duyung ini. Tanpa berpikir dua kali langsung aja bayi-bayi ikan duyung ini aku hancurkan bersama dengan bongkahan batu dari kutub utara. Nggak lupa aku tambahkan perasa duniawi supaya rasanya tidak sehambar perasaanku. Aku berniat untuk membuatkan baso ikan yang premium untuk ibu mertuaku. Makanya aku hanya menambahkan sedikit tepung tapioca. Hanya untuk sekedar merekatkan serpihan-serpihan ikan yang sudah aku hancurkan. Aku sengaja menggunakan bagian ikan yang putih saja dan menyisihkan bagian kulit serta bagian hitam-hitamnya. Tapi tenang saja kulit ikan dan bagian hitam-hitamnya tidak aku buang. Aku menyisihkan sedikit adonan bakso. Lalu aku campur dengan kulit ikan yang sudah aku hancurkan. Aku tambahkan juga irisan daun bawang dan sedikit tepung tapioca. Bakso ikan eksotis ini rencananya akan aku berikan pada Pak RT. Karena Pak RT memang lebih suka dengan teksturnya yang lebih kasar. Supaya tingkat kematangannya lebih sempurna disini aku menghukus bakso-baso ikan ini. Sampai benar-benar mengembang. Sejak ibu mertuaku difonis ngidam, ibu mertuaku malas makan nasi putih. Ibu mertuaku hanya mau makan jika nasinya sudah tidak berwarna putih lagi. Supaya nasinya berwarna dan mengandung giji yang sangat sempurna, maka disini aku menambahkan beberapa ekor anak ayam yang kemudian aku aduk merata di nasinya. Disini aku gunakan sebagian bakso jatah buat Pak RT sebagai penambah gurih dan topping untuk nasinya. Bakso hitam eksotis ini aku potong-potong lalu aku tumis. Bersama dengan sekelompok bawang yang sudah aku tumbuk-tumbuk. Aku tumis hingga wangi dan aromanya menyeruak ke seluruh lingkungan RT. Beberapa kali tetangga aku kepo juga sempat menanyakan menu apa saja yang aku masak setiap hari. Untungnya ibu mertuaku turun tangan untuk membantuku menjawab pertanyaan-pertanyaan kepo dari para tetangga. Karena sesungguhnya aku tidak hobi banget ngerumpi di luar. Sebagai menantu yang baik hati, aku lebih memilih bersibuk ria di dapur seperti ini. Selain mencari muka di depan mertua, hal ini juga aku lakukan untuk mengambil hati anaknya ibu mertuaku. Supaya anaknya ibu mertuaku terharu dan aku diberi bonus uang seratus. Ini sangat menyenangkan karena bonus seratus bisa aku pakai buat jajan-jajan. Biasanya Pak RT langsung dengan senang hati mengantarkan aku untuk pergi jajan. Pak RT tidak pernah keberatan dengan hobiku yang suka jajan ini. Karena dengan banyak jajan di luaran, aku bisa mempunyai banyak inspirasi untuk berkreasi di dapur. Tentu ini akan menguntungkan buat anaknya ibu mertuaku. Karena ibu mertuaku pasti bakal langsung senang dengan aneka menu yang aku sajikan setiap hari. Menu-menuku pasti selalu variatif dan aku tidak pernah mati gaya saat ibu mertuaku merequest menu apa saja yang dia inginkan. Terutama di situasi seperti ini saat ibu mertuaku lagi ngidam karena ada dedek bayi. Bingung mau masak apa? Nonton di EBM aja.